Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dua kisah haji kaya pelit Haji Brown atau haji sapu bersih Muncul dalam tulisan James J. Scott Saya membaca buku itu dalam terjemahan Bahasa Indonesia nya Beberapa tahun silam Jadi banyak kelupanya Namun nama haji Di buku di wataknya Dan beberapa tokoh lain Masih lumayan ingat Buku tersebut berjudul senjatanya Orang-orang kalah Di dalam bab Buku pertama ini Mengupas tentang perang kelas Scott Kemudian memunculkan tokoh-tokoh Yang ditemunya selama penelitian Di negeri jiran Malaysia Tokoh-tokoh itu Bagi Scott dianggap Mewakili kelas H Bagi Scott Dianggap mewakil kelas kaya Dan miskin Scott Memunculkan haji Brown Sebagai pewakilan Kelas kaya yang mengakumulasi Keuntungan dari seluruh penduduk desa Melalui penguasa tanah Namun sayang Penguasa tanah itu Sebagian besar diperoleh Dengan jalan-jalan Yang tidak terhormat Dan menipu warga Dengan jerat bunga hutang Yang mencekik leher petani miskin Pengamat mengomentari penelitian Scott ini Dinilai berhasil dalam mengupas fakta Sifat menonjol sejarah Melayu Di daerah Skanda Dan muda Bahwa negara tidak Sepenuhnya berhasil hadir Sebagai mekanisme Yang efektif Untuk mengeksploitasi Kaum tani Tokoh lain yang dimunculkan Scott Adalah Razak Ia adalah kebalikan Dari Haji Brown Razak adalah petani miskin Yang kebetulan Dalam cerita Scott Belum lama Mendapat musibah Kematian Seorang anaknya Razak tak mampu Memberikan potongan Dengan membawanya Ke rumah sakit Nah Haji Brown Yang meskipun Sudah beraji Pergi ke tanah suci Mekah Dan bersiarah Kemakam Nabi Muhammad S.W.A.W. Tidak terutuk Hatinya Untuk menolong Anak Razak Dari situlah Muncul perlawanan Perlawanan simbolik Dari petani miskin Kepada seorang Kaya yang sombong Tak mau menolong Dan pelit Perlawanan tersebut Bersifat Diam-diam Dan simbolik Atau disebut dengan Resistensi Justru dengan Perlawanan Terbuka Para pertani Miskin itu Akan kalah Contoh Perlawanan simbolik Itu adalah Menggosipkan Haji itu Di warung kopi Dan kalau Bekerja tidak Terlalu serius Yaitu Mengulur-mulur Pekerjaan Supaya Berlangsung Lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih